Oke, mulai ya. Gue deg-degan! Ntar. Minum dulu, minum dulu. Enggak mau minum, enggak apa-apa. Bonjour, saya Miyodawini and... Hi there, hari ini ketemu lagi sama saya, Edo di lensa Edo, di edisi Drink and Talk. Dan hari ini kita ada Tiwi. Sebelum kita mulai, let's do the cin-cin. We call it here cin-cin. Selamat datang. Ini adalah episode pertama Drink and Talk di tahun 2023. Jarang banget aku bikin video langsung Januari, terus ada satu video. Sekarang kita dapat satu narasumber yang saya pikir sangat-sangat inspiratif. Karena pada dasarnya kalian tahu, lensa Edo akan mencoba kasih informasi supaya suatu hari kalau kalian ke Perancis, kalian sudah punya sedikit gambaran. So, silakan bu, perkenalan dulu Anda siapa. Jadi, halo semuanya. Selamat datang di lensa Edo. Yes, di subscribe nanti. Jangan lupa untuk subscribe. Jadi, nama aku Tiwi. Tadinya aku di sini tuh, ini tahun ke-3. Ya, jalan tahun ke-3 aku tinggal di Perancis. Tadinya pas aku datang ke Perancis itu, aku sebagai au pair. Kalau kalian tahu au pair, jelasin au pair. Ya, jelasin sedikit apa namanya. Jadi, mereka tahu. Sebenarnya au pair itu adalah sebuah program internasional exchange cultural, di mana kalian tuh bisa datang ke sebuah negara. Kalau aku negaranya Perancis. Di Perancis aku mendapatkan keluarga angkat yang notabene itu mereka kasih aku kayak tempat tinggal, kasih sekolah aku, kasih aku makan, kasih uang pocket money juga setiap minggunya. Tapi sebagai ganti atau sebagai exchange-nya adalah aku harus memberikan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kurs ke anak-anaknya host fam aku dan menjaga mereka kayak apa ya, kita pick them up from the school. Oke. Apa sih bahasa Indonesia-nya kayak? Oh, antarjemput. Antarjemput dari school. Si ibu belum apa-apa udah gak bisa bahasa Indonesia. Bukan, bukan. Itu udah kebelibetan. So cantik. Iya, so cantik. Jadi, kita harus ganti jasa mereka, gak ajarin PR-nya mereka gitu. Biasa aku kerja itu cuma 3 jam per hari sih. Oh iya? Iya, dengan semua benefit yang aku dapat, kebetulan alhamdulillah aku dapat keluarga yang benar-benar keren banget. Oke, dan waktu itu kamu jaga anak berarti kan? Iya. Umur berapa? Di rumah itu ada 2 anak, laki-laki dua-duanya namanya Albong sama Florang, mereka itu waktu aku datang yang paling kecil umur 7 tahun, yang nomor 1 umur 9 tahun. Jadi, OPER adalah salah satu cara buat kalian datang ke Perancis selain jadi mahasiswa atau kerja. Nanti untuk informasi lebih lanjut kalian cek saja di internet, oke? Berarti kan itu pengalaman pertama kamu sampai ke Perancis. Ke Perancis, iya. Banyak orang tahu OPER seharusnya karena informasi OPER kan udah di mana-mana. Udah di mana-mana. Terus pengalaman langsung OPER kamu kalian sudah nonton di Youtube sana, Youtube sini. Dan kalau kamu sendiri sebagai OPER, apa momen yang paling enak dan apa momen yang sedikit mungkin bisa dibilang susah? Sebenarnya yang paling enak itu kebetulan aku sangat beruntung karena aku mendapatkan, aku gak tinggal sama mereka. Tapi mereka memberikan aku sebuah apartemen atau disini dipanggilnya itu studio. Aku bisa tinggal sendiri terus aku benar-benar punya private life, privacy life gitu. Dan tidak terganggu sama sekali dengan keluarga tersebut. Aku diharuskan berbicara bahasa Perancis. Jadi itu sangat membantu aku untuk improve level bahasa Perancis aku. Dan hal-hal yang gak enak sih pada saat apa ya, paling ketika menurut aku anaknya kadang nakal, kadangnya susah diatur terus. Tapi ribet gak sih ngebentak anak orang pakai bahasa Perancis tapi susah gak sih? Atau kayak ngejelaskan sesuatu, anak-anak itu kan jujur. Mereka suju jujurnya. Terus kadang-kadang kalau kamu salah prononsiasi gitu atau gimana itu, gimana pengalamannya seperti itu? Sebenarnya itu pengalaman paling lucu karena aku sama mereka itu lebih kayak learning by doing. Kita tuh seneng banget main tapi belajar in the same time gitu, di saat yang sama. Jadi ketika bahasa Perancis aku masih kayak nol banget waktu aku nyampe sini. Contoh deh, kita lagi main cash-cash. Cash-cash itu bahasa Indonesia-nya kayak high dan sick. Oh iya, oke. Apa ya? Petak umpat. Petak umpat. Tercantik, lupa kan ya bahasa Indonesia. Aduh, Masya Allah. Jadi kita main petak umpat, contohnya aku yang lagi ngitung. Dan aku bilang, oke se-sebongpah. Artinya belum-belum waktunya untuk keluar atau belum waktunya untuk apa gitu. Mereka bakalan keluar dari persembunyian mereka dan memberikan penjelasan yang benar. Tiwi bukan se-sebongpah tapi se-pabong. Oke. Ya lucu deh. Oke bagus, bagus. Lucu, jadi setiap kali karena mamanya tuh lebih menakankan mereka untuk kayak, tau gak disini Tiwi itu harus bisa, dia lebih penting untuk bisa berbahasa Perancis daripada kalian berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi kita maunya, kita yang menolong Tiwi disini. Oke, baik mereka. Baik banget. Tapi kamu ngajarin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris lebih kemana? Dua. Dua-duanya? Dan tau gak sih anak yang paling kecilnya itu, dia tuh pinter bahasa Indonesia. Gak ada darah gue, iya. Keren, keren, keren. Seru sih, serunya. Karena aku baru pertama kali dengan orang ngajarin bahasa Indonesia, biasanya bahasa Inggris kan? Terus bikin PR, let's say gitu kan? Dan mereka open kamu ngajarin mereka bahasa Indonesia gitu? Oke, bagus, bagus. Kamu kan udah tahun ketiga ya di Perancis ya? Iya, tahun ketiga di Perancis. Jadi dimulai dari Oper. Sekarang kamu aktivitasnya ngapain? Dimulai dari Oper, aku datang di tahun 2019. Pas berjalan tahun pertama, itu kan ada Covid tuh. Covid besar-besaran. Kamu datang ini ya, datang di... Iya, di waktu yang... Yang sangat tidak diinginkan. Sangat tidak diinginkan. Bahkan sebelum Covid ada kayak... Ada kayak... Apa ya? Manifestasi. Manifestasi besar-besaran di mana... Wow, sangat amburadul lah jatuhnya. Terus abis itu selesai langsung Covid. Nah, setelah itu aku masih Oper. Tapi karena thanks to Covid itu dari KBRI. Itu kita ada kayak grup orang Indonesia. Di mana di situ kalau ada orang Indonesia yang sakit atau apapun, Selama Covid dikasih bantuan. Dan aku salah satunya. Dapat sembako ya waktu itu ya? Iya, dapet sembako dari KBRI. Mereka baik banget pada saat itu. Karena kita semua diteleponin satu-satu. Aku gak diteleponin. Iya, kamu harus aktif. Buat student cuy. Karena aku itu gak student lagi. Sebenarnya bukan buat student lagi. Semua orang Indonesia yang ada di Paris. Yodoh, bapak ibu kan dari hubungi saya. Kasian ya dia. Makanya anda aktif ya. Eh, aku udah daftar loh. Aku daftar loh di sana. Itu harus daftar lagi loh waktu itu. Oh, daftar lagi. Aku udah daftar diri waktu itu. Tapi pas mau dapet sembako itu harus daftar lagi. Apa ini buat orang-orang yang lebih membutuhkan. Next. Anyway, jadi waktu itu karena ada grup tersebut, kita banyak kayak sharing-sharing di situ. Masalah visa juga dan segala macemnya. Itu pada saat puasa ya. Kalau gak salah pada saat puasa. Mungkin. Iya. Pas lagi longdan kan puasa. Iya loh kan puasa-puasa banget. Puasa lagi longdan gitu. Aku ingat banget kayak sejam jalan-jalan gitu. Iya. Pada saat puasa, salah satu orang Indonesia, aku ingat banget, salah satu orang Indonesia yang ada di grup itu membicarakan tentang beli kue nastar di mana, apa segala macem. Nah, dari situ aku kayak bilang, oh, terima kasih. Aku gak beli, tapi aku akan bikin sendiri. Oke. Dari situ adalah sebuah project yang ter... Terlahir. Terlahir. Ilham, dapat ilham. Iya, langsung terlahir seperti ini. Dari situ project aku mulai yang namanya My Indo Cuisine. Pada saat au pair, aku punya project My Indo Cuisine. Sampingan di mana... Kayak sampingan, sampingan. Iya, sampingan. Sampingan di mana aku membagi waktu au pair aku sama aku masak dan jualan makanan Indonesia di Paris. Bahas family kamu gak apa-apa waktu itu? Mereka welcome? Mereka pada saat tau itu, mereka yang kayak welcome banget. Bahkan sampai mereka tanya, kamu mau gak ketika lagi jagain anak sambil masak gak apa-apa? Oh iya? Iya, waktu itu bikin nastar. Ingat ya, aku bikin nastar. Karena banyak pesanan kue nastar kan mau lebaran. Anak-anak aku itu diwajibkan untuk membantu. Ya Allah, baik banget ibunya. Listrik dia gak marah. Eh, gak marah. Eh, di sini listrik dia kalau, Bo. Eh, gak marah loh mereka. Aku masak di rumah mereka. Oh iya? Bukan di studio aku. Eh, tapi bener loh. Banyak house family itu kadang-kadang baik banget. Kayak mereka treat kamu bener-bener seperti keluarga, seperti anak mereka atau apa. Terus, aku juga temen deketku yang dari Itali, dia juga oper di sini. Dan dia jaga anak-anak. Iya, selama dia kuliah S2, dia oper. Dan bantu bikin pair, bantu jemput gitu-gitu. Terus, dikasih kamar. Terus, kayak mereka open juga. Kalau mau bikin party, bikin party. Atau apa ketemu tiap teman gitu. Tapi, saya ngerti juga. Ini kan kita dengar cerita yang bagus-bagusnya. Tapi, pasti dong ada mungkin kadang-kadang kita dapat house family yang lebih strict, yang lebih serius, yang gitu. Tapi, kamu beruntung dapat house family yang baru. Makanya, teman-teman aku yang orang oper juga, tapi bukan orang Indo yang lebih kayak oper yang datang ke Prancis. Ketika mereka datang ke house family aku, mereka kayak, ampun, you are so lucky. Kayak beruntung banget, iya. Tapi, kamu udah gak sekolah lagi kan? Eh, opernya udah selesai atau gimana? Eh, jadi proyek aku, proyek sampingan masak aku itu berjalan pada saat aku masih ngoper. Mulai tahun lalu, aku lanjut proyek aku, oper selesai. Oke, dan sekarang kamu masih mahasiswa atau? Aku baru lulus. Congratulasi. Iya. Cincin, congratulasi. Terima kasih. Apa sekarang gelarnya? Jadi, aku ngambil proyek khusus, program khusus di Universitas Sorbonne. Programnya itu program entrepreneriah atau kewirausahawan. Kewirauswastaan? Kewirauswastaan? Eh, kewirauswastaan bukan sih? Saya cantik. Saya cantik. Kamu cantik. Terus, kewirauswastaan. Kewirauswastaan. Aku yakin kewirauswastaan. Iya, mungkin itu. Oke, terus kamu udah lulus yang ini? Aku baru wisuda bulan Desember. Itu berapa lama dong? Berarti kamu habis oper? Kamu... Oper? Itu program berapa tahun? Tahun, program yang di sekolah aku atau di oper? Sekolahmu. Harusnya dia 2 tahun, ngambil kayak apa namanya sekolahnya 2 tahun, tapi aku lulus 1 tahun aja. So cantik. Iya, karena proyek aku udah berjalan. Jadi aku nggak butuh lagi. Mungkin ini adalah salah satu informasi yang menarik sekali karena saya nggak pernah dengar program ini. Saya nggak pernah dengar jurusan ini. Cuma dong jelasin sedikit lebih lebar. Itu gimana bisa masuk ke sana, terus benefit-nya apa, apa aja yang harus disiapin. Untuk sekolah ini ya? Untuk sekolah ya, kamu lihat catat ya. Jadi, diikutin kalau... Direnungkan. Direnungkan. Dibikin, oke. Jadi sebenarnya di Perancis ini, aku waktu datang di Perancis ini, aku melihat banyak sekali tipe pendidikan yang kita tidak punya di Indonesia. Oke. Gitu. Salah satunya pendidikan yang aku ambil itu, aku nggak usah 4 tahun untuk selesai. Aku bisa ngambil maksimal itu 2 tahun dan aku selesai 1 tahun. Itu kayak D3, D1 gitu? Seperti itu. Tapi aku nggak tau juga sih level kalau di Indonesia seperti apa, kan beda ya level studi gitu. Maksudnya level ininya. Tapi proyek atau program yang aku ambil ini, sebuah program yang bisa membantu siapapun anak muda yang memang punya jiwa kewirausahaan atau mau menjadi pebisnis atau bisnismen, bisniswoman yang mau punya bisnis sendiri. Itu bisa, kalian bisa ikut program itu di semua universitas yang ada di Perancis. Negeri atau swasta? Itu aku sorbon. Iya, tapi program ini apakah semua universitas punya? Semua universitas punya. Oh iya, mereka bilang ya? Iya, hampir semua universitas bergelar bisnis punya. Oke, oke. Menarik terus? Sangat menarik karena memang literally mereka disitu membantu kalian untuk lebih kayak memikirkan, oke proyek kalian ini mau dibawa kemana, step-step untuk realisasikannya seperti apa, khususnya di Perancis ya, ini berjalan untuk Perancis aja. Yang mau jadi startup di Perancis. Karena memang mereka disini proyek dari pemerintah yang ingin melahirkan lebih banyak startup di Perancis. Oke, walaupun orang luar boleh? Semua orang, orang siapapun bisa. Yang penting legal. Yang penting legal. Eh sebenarnya siapa aja bisa sih? Yang penting legal dong, terseratmu gimana? Iya, harus legal karena mereka minta data-data segala macam. Berarti kamu dari visa, kamu datang ke sini waktu oper kan visa etudion? Visa etudion, au pair. Iya etudion, tapi ada spesifikasi etudion au pair? Iya, au pair. Oh iya, ada tulisannya ya? Ada, tadinya itu etudion aja, tapi sekarang udah jadi au pair. Dari tahun aku datang itu au pair doang. Oh iya? Iya. Tuh kan, informasi bagus tuh buat kalian. Karena saya nggak tau, informasi selalu berubah cuy, jadi harus up to date, oke? Waktu kamu sekolah itu, sekolah etudion, berarti visa etudion kamu punya? Waktu sekolah itu, kok masih visa au pair? Masih visa au pair? Boleh sama mereka, tapi sekolah dengan? Iya, bisa banget. Karena itu memang termasuk kultural juga, oke? Terus, kamu udah wisuda, prospek ke depan, dalam proyek, gimana dong? Untuk prospek ke depannya, kebetulan untuk saat ini, karena aku udah nggak au pair lagi, dari tahun lalu, ada satu sekolah, sebenarnya itu sekolah-sekolah dari anak host fam aku. Oke. Jadi, direktur mereka itu, tanya ke aku kalau aku mau kerja ke mereka. Oke. Jadi sekarang aku, besides setelah au pair, aku punya usaha sendiri, usaha makanan. My Indo Cuisine. Namanya My Indo Cuisine nanti dikasih di... Nih, lihat tanganku ya, lihat tanganku ya. Di samping itu juga aku kerja sebagai asisten guru di sekolah private di Paris. So, cante banget ibu ini ya, si ibu dia. Oke, jadi ngapain aja asisten guru? Asisten guru itu aku kebetulan dapet jobnya itu, aku ngajar bahasa Inggris untuk orang Perancis, untuk anak Perancis. Kadang workshop doang kalau bahasa Indonesia. Aduh, beneran. Iya, beneran. Tapi cuma kayak workshop gitu doang. Tapi beneran, sebenarnya talent apapun, bahkan talent masak mereka minta. Jadi untuk kayak atelier gitu. Kalau bisnis talent sosok cantik ada nggak? Ya, gue ngapain dong. Terus, tadi gue ngomong apa sih, Kak. Ngapain aja jadi guru? Ngapain aja, ngajar bahasa Inggris. Terus aku juga survei, survei itu kayak superviserin. Pengawas anak-anak ketika jam makan, jam makan siang, sama rekre. Rekre itu pada saat jam istirahat, mereka lagi di taman segala macam sama direktur aku. jam setelah, jam sekolah selesai. Dimana mereka kayak ekstrakulikuler sih kalau di Indo. Oke. Mereka harus mengerjakan tugas dari sekolah dan aku yang ngawas. Yang bantu-bantu. Yang bantu dan ngawas. Mereka harus selesain. Kan ketanyaannya, kamu kan banyak banget aktivitasnya. Lensa itu kita cari informasi atau coba cari kasih informasi yang legal. Dalam artian sesuai dengan hukum, you know. Berarti kamu udah bikin in my Indo Cuisine, habis kerja juga jadi ini. Terus status kelegalanmu gimana? Kamu pakai visa apa sekarang? Terus sebagai jenis visa yang kamu punya, kamu bisa kerja seperti apa gitu. Jadi biar orang Indonesia, teman-teman di Indonesia gak mikir kayak, oh bisa nih aku bikin ini juga, bikin ini juga, bikin ini. Tapi nanti mereka lupa daftar. Iya. Jadi itu penting banget. Karena aku kan tahun ke-3 ini, tahun dimana aku transisi permit, transisi izin tinggal. Sebelumnya aku kan visa etudiant atau au pair, itu aku masih bisa kerja part-time. Semua aktivitas aku part-time. Berarti waktu kamu au pair, aktivitasmu kan cuma ini doang kan yang my Indo Cuisine kan waktu itu kan? Berarti kamu masukin part-time. Part-time. Sip. Karena aktivitas aku di au pair itu, dia lebih daripada jam yang seharusnya, kurang daripada jam yang seharusnya, karena kerjanya gak banyak. Terus sekarang karena aku kerja 2, aku punya usaha sendiri, dan aku punya kerja di sekolah juga. Sekarang tipe aku itu, status aku itu auto entrepreneur. Oke, auto entrepreneur, kau bayar pajak dong dengan sistem ini. Oh, yes. Hati-hati guys, banyak orang-orang yang gak bayar pajak di sini. Mungkin bisa setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, sepuluh tahun aman. Tapi kalau saya suatu hari ketangkep, nanti bisa dideportasi. Aku bayar pajak, di sini pajak lumayan tinggi sih. Jadi kalau emang mau jadi, contohnya kayak aku auto entrepreneur, aku kan artinya... Siasak lu, bentar, aku tarik raputmu, biar nanti gak keresek-keresek. Itu kan goyang-goyang karena menemukan. Iya, benar. Jadi, karena aku auto entrepreneur, di sini jatuhnya itu independen. Jadi jatuhnya independen, statusnya itu beda sama status orang yang kerja sama orang. Jadi pajaknya lumayan sih. Lumayan besar, tapi kamu bisa kerja sekebutuhan kamu gitu kan ya? Bisa. Dan bisa, contohnya aku auto entrepreneur, aku punya dua aktivitas. Aktivitas itu sebagai asisten guru, yang satunya sebagai punya bisnis My Indo Cuisine. Kamu kan tipikal orang yang bukan kerja part-time seperti aku. Aku waktu kuliah kan kerja part-time misalnya kerja di McDonald's, atau kerja di restoran, jadi bartender, dan lain-lain. Kalau kamu kan kerjamu jadi My Indo Cuisine. Saya mau tanya, dan mungkin teman-teman juga bisa jadi ide buat kalian kalau suatu hari datang ke Perancis untuk studi atau, you know, terserah kalian mau ngapain. Studi cuy, studi. Gimana My Indo Cuisine bantu kamu, cover hidup kamu, menunjang kehidupan kamu selama di Perancis? Selama di Perancis, itu benar-benar berskala sih. Tidak langsung yang kayak nge-cover-cover 100%. Bahkan sekarang pun gitu. Aku dengan bisnisku sendiri, kalau aku bisa bilang, it's very-very worth it. Dengan apa yang aku lakukan, My Indo Cuisine bisa meng-cover semua kebutuhan aku setiap hari, kebutuhan sekolah aku, bahkan aku bayar pakai uang My Indo Cuisine loh. Oke, tuh. Iya, aku bayar pakai uang My Indo Cuisine. Itu maka nggak sih programmu? Murah, murah banget. Berapa? 600 euro satu tahun. Satu tahun cuy, 600 berarti sekitar 7 juta loh setahun, 7-8 juta loh setahun. Iya, satu tahun ya. Nggak ada lagi uang-uang ini, uang itu. Nggak ada, nggak ada sama sekali. Dengan aktivitas aku di sini, sebagai asisten guru, dan My Indo Cuisine itu aku bisa bilang sangat-sangat mencukupi. Bahkan sangat-sangat-sangat mencukupi. Kalau seandainya, untuk calon yang mau datang ke sini, kan banyak anak-anak orang Indonesia atau teman-teman di Indonesia yang selalu takut ke Perancis atau ke luar negeri, itu kayaknya berat banget. Kayaknya kalau kamu nggak kaya, kamu nggak bisa ke sini. Kalau kamu nggak punya beasiswa, kamu nggak ke sini. Nggak sama sekali. Kamu sebagai salah satu bukti yang living proof, yang eksis sekarang, yang nyata banget. Kalau aku kan udah bertahun-tahun dulu kan, mungkin pengalamannya sudah kurang up to date. Kalau ini kan yang tahun ini nih, masih jalan juga sampai sekarang. Nah itu gimana kamu bisa menyemangati orang-orang yang mau ke sini. Dengan let's say mereka berasal dari keluarga biasa-biasa aja. Yang tadi awal-awal itu kita ngomongin masalah OPR. OPR itu sebagai batu loncatan untuk ke Perancis. Bisa, bisa kalau emang aku salah satu bukti bahwa ketika aku ke Perancis itu aku tidak membutuhkan dana apapun. Kamu dibayarin sama mereka beneran, kayak dibayarin atau nggak sih, kayak pesawat gitu-gitu, itu gimana sih? Kalau pesawat dari sana ke sini, aku bayar sendiri. Tapi bisa juga minta agreement ke keluarga mereka. Ini bener-bener agreement itu betul-betul dari OPR dan keluarga. OPR kamu, pihak kamu OPR. Iya, pihak akunya dan pihak keluarganya. Dan aku tidak bermasalah untuk bayar tiket. Karena mereka sudah meng-cover lebih banyak-banyak hal yang sebenarnya tidak tertulis di kontrak. Oke. Kayak tabungan, gitu-gitu-gitu lah. Kamu gimana waktu peluang sesuatu? Aku, makanya tadi aku yang bilangnya itu, aku sama sekali tidak mengeluarkan uang sepeser pun selain untuk tiket pesawat. Dan itu pun nggak seberapa waktu itu, kalau nggak salah cuma bayar 3-4 juta deh maksimal. Untuk pergi doang, karena aku sudah mendapatkan sponsor dari Perancis sebagai OPR. Sebenarnya kalau yang mau benar-benar ke Perancis, bisa ikut program ini tuh 6 bulan sampai 1 tahun. Cari keluarga dulu, nanti keluarga tersebut yang bisa menjadi sponsor semua dosia atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk keberangkatan atau untuk visa. Dan itu gampang banget. Nyari ya gimana? Di internet tuh banyak. Namanya operworld.world, oper.com. Terus ada juga agensi-agensi di Indonesia yang bisa membantu. Harus hati-hati juga ya. Tapi alhamdulillahnya aku pribadi dapat keluarga angkat di sini tuh bukan dari internet. Jadi based on connection atau koneksi kerja waktu itu. Tapi banyak juga orang yang aku kenal yang datang ke Perancis, itu mereka menggunakan agensi dan menggunakan dari situs internet. Pokoknya intinya kalau kalian mau, kalian cari, kalian insya Allah dapet gitu. Banyak banget juga orang Indonesia yang sekarang oper, mereka tuh bikin banyak ini, banyak apa, video-video atau buku atau itu, itu tuh banyak banget informasi. Ada kok tetangga yang di Jerman, yang di Australia bikin buku tentang oper. Iya, banyak banget. Tetangga cuy. Nanti ini promosi aku. Iya, ada pokoknya. Dan di internet juga banyak. Jadi tinggal kalian tuh cari hati-hati. Ada scam juga gak sih kayak gitu? Iya, banyak banget. Tuh guys, scam guys. Kita kan dari tadi bicara yang bagus-bagus ya, aku mau kasih tau benar-benar pengalaman orang yang aku kenal. Mereka itu dapet keluarga, tapi ketika mereka sudah sampai ke Perancis, keluarga itu mereka tuh kasar. Terus pernah sampai tidak dibayar uang pocket money-nya, terus harus kerja rodi. Kerja rodi itu kayak melebihi. TKW, TKI yang dicerita-cerita Indonesia itu ya? Iya, jadi mereka itu mikirnya tuh OPR tuh sebagai TKW. Padahal OPR itu adalah sebuah program yang menjembatani cultural exchange. Bukan kalian datang ke sini untuk kerja, bukan. Itu benar-benar sebagai batu loncatan. Benefit sebagai kamu cultural exchange, apa yang kamu bisa minta? Ya, yang kita minta, kita tuh harus dikasih pendidikan bahasa ya, bahasa Perancis. Berarti itu salah satu wajib kan? Itu salah satu kewajiban dari host family kalian. Sekolah itu dibayarin atau tidak, itu tuh kewajiban sih sebenarnya. Maksudnya ada yang bayarin juga. Tergantung ini, berarti tergantung pandai-pandai kalian ngelobby gitu ya? Iya, pandai-pandai kalian ngelobby. Tapi aku pikir orang-orang yang udah siap mau ngoperin orang, mereka udah tau kali ya? Udah tau sih. Biasanya nih, Kak, orang-orang dari keluarga-keluarga yang sering punya oper itu, mereka udah selalu tau. Tentang kesehari-hari ya, gimana tantangan hidup di Perancis? Sumpah, di Perancis. Jangan bikin takut. Nah, ini banget. Walaupun saya sumpah, itu seperti, in a good thing. Kayak, banyak tantangan ya. Tantangan, aduh, sebenarnya lebih kayak ke barier kultural sih, Kak. Sama tantangan ini, administrasi. Oh, itu mah harus sabar. Itu harus sabar, harus gigi, harus, aduh, banyak-banyak doa deh. Harus determin juga, kalau nggak determin, kamu. Iya, kalau nggak determin, susah. Pertama kali itu benar-benar kayak bahasa. Orang Perancis baik-baik kok, tapi banyak juga yang, Kak, bukan kasar ya, rude. Iya, sama aja kasar, rude. Kalau kamu nggak bisa berbahasa Perancis, kamu tuh sebagai kayak. Nggak akan dilayanin. Nggak akan dilayanin. Minggu pertama, aku sampai di Paris. Khususnya di Paris, ya orang-orang lebih kasar. Jadi aku hilang, maksudnya hilang. Itu kayak aku tersesat. Dan aku mencoba untuk bicara bahasa Perancis. Karena dengan keterbatasan aku itu, orang tuh nggak ngerti. Dan satu orang bilang begini, Ho, kamu di Perancis, kamu harus ngomong pakai bahasa Perancis. Terus aku kayak, wow, guy, I just arrived like one week ago. Aku langsung kayak, dengan tantangan-tantangan itu. Tapi itu ngomong orang seumuran kamu atau ibu-ibu? Bapak-bapak. Oh, bapak-bapak. Ya Allah, tampar aja mulutnya itu. Terus ya, tantangannya kayak ke kultural barrier. Kalau seandainya ada anak-anak Indonesia yang mau datang ke Perancis, apa yang harus mereka siapkan? Tergantung mereka mau ngapain di Perancis. Sebenarnya kalau yang dipersiapin itu adalah mental. Aku selalu bilang mental loh. Bener loh. Ya beneran, karena sekuat-kuatnya kalian yang udah mungkin sering kemana-mana, tapi ketika harus tinggal, karena datang ke Perancis itu, sebagai turis dan sebagai orang yang tinggal itu dua hal yang berbeda. Jadi harus yang disiapin itu mental sama sebisa mungkin baca banyak-banyak-banyak artikel-artikel yang memang sudah bertebaran di mana-mana. Ketika kalian mau jadi oper atau jadi student, dan harus kalau mau juga bisa kontak mungkin kalau ada... Contohnya kontak Kak Edo. Kak Edo punya banyak banget informasi. Bisa kontak Kak Edo, nanya tentang pendidikan atau segala macem. Aku saranin banget karena itu pengalaman aku itu adalah mental, 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 mental. Tuh guys, mental cuy. Jadi ke sini itu harus pakai mental baja. It's a good lesson, it's a good experience to live in France. Dan sampai saat ini pun aku masih belum mau balik ke Indonesia, karena aku masih mau menggali banyak hal dulu di sini. Kalau 5 tahun ke depan, kamu lihat apa dirimu? 5 tahun ke depan, aku akan sudah punya restoran. Amin. Amin. Restoran Indonesia. Oke guys, so sekian hari ini kita bersama T.W. Atau kalian bisa kenal dia di My Cuisine Indo. My Indo Cuisine. My Indo Cuisine. Oke, di sini lah pokoknya ya. Oh my God. My Indo Cuisine. Dan ini adalah salah satu informasi pengalaman yang sangat menarik sekali. Dan ini juga salah satu opsion buat teman-teman kalian-kalian yang pengen ke Perancis. Jadi kalau seandainya kalian memang pengen ke Perancis, cari dulu kalian mau ngapain ke Perancis. Dan persiapan mental kalian, semua-semuanya nanti kalian bisa cari, bisa temukan pas kalian sudah sampai di sini. Karena intinya harus berusaha dan harus gigih gitu loh. So, terima kasih untuk hari ini, T.W. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, terus ada nanti jangan lupa juga kalian cek-cek Instagram My Indo Cuisine. Sama Instagram pribadi aku juga kalau mau informasi. Oh, aku masukin. Iya, kalau mau informasi selain masak, bisa juga. Sampai, nanti aku bikin di cek kolom deskripsinya. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa di kolom komentar. Ketemu lagi sama saya di video selanjutnya, episode lainnya. Drink and Talk. Bye-bye. Bye. Bye.